Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sohbi hikirami ajmain Wahab lina ya wahab ilmang wa hikmatan wa li rizki ya roza ku kulli musahilan wa bil hayirin ya fatah waqtah wa bil huda wa bil ilmi ya alimu kulli mufadilan Senang sekali bersua kembali bersama kami di Fokus Islami sore hari ini edisi 1 Februari 2017 Telah hadir Ketua Pengelola Program Kualifikasi S1 Guru PAI Institut Agama Islam Negeri Mataram Beliau akan bersama kita 45 menit ke depan Surah Al-Alak ayat 1 terutama ayat 1 sampai 5 yang pertama kali turunkan kepada Rasulullah Dan itu sebagai bukti faktual dan kalau bahasa sekarang secara yuridi Saat itu ditetapkan Rasulullah atau Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam ya untuk menyampaikan pesan-pesan moral Al-Quran Nah terutama dalam hal ini adalah melalui pendidikan Nah para pemirsa yang dirahmati Allah Ini ya mohon maaf salah satu tafsir yang kebetulan saya bawa ini menjadi contoh ya Ya jadi namanya tafsirul karimirohman Di tafsir al-manan, di tafsir kalam il-manan Karya dari Syekh Abdul Rahman, Abdul Rahman Said As-Saadi Di sana mungkin saya baca sekilas saja di sini pesan moralnya Ketika beliau menafsirkan Syekh Abdul Rahman Said As-Saadi ini Artinya kata beliau bahwa ayat Al-Mujadalah ayat 11 ini Atau Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ini Sesungguhnya ini merupakan pengajaran moral Oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya beriman Bahwa artinya apa? Mereka kalau berada dalam sebuah komunitas Ya dalam sebuah majlis, dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah perkumpulan Nah kemudian sebagian dari orang yang ada di situ Membutuhkan tempat untuk kata kalah duduk, diberi kesempatan Mengambil tempat dan sebagainya Maka orang yang lebih dulu datang ini harus menghormati orang lain Memberi kesempatan, jangan dia semena-mena Ya ini merupakan perjudan iman juga Iman bahwa inilah pesan dari Al-Quran, harus diimani Dan juga pesan moral ini ada di ayat ini Tidak hanya sebetulnya diketahui Jadi tadinya memang ini mengimani Al-Quran Terus Al-Quran memberikan pengetahuan melalui ayat ini Tapi untuk dilaksanakan Dan ilah ta'adib proses pemberian atau implementasi akhlak Al-adab atau perilaku etika yang positif Berarti bisa dikatakan bahwa buah dari iman dan ilmu itu sendiri adalah ahlak Ahlak betul sekali Kalau orang beriman saja tetapi tidak memiliki ilmu Maka dapat dipastikan orang itu mungkin imannya tanpa fondasi yang kuat Imannya tidak memiliki dasar ilmu yang kuat Sehingga tentu istilahnya menjadi iman yang tawar Yang tidak sempurna, yang tidak kamal Bahkan yang tidak akmal mu'minin Tidak sempurna Imannya semacam itu Nah maka tentu dia harus berilmu Sebaliknya Kalau orang itu berilmu saja para pemirsa Berdasarkan ayat ini tentunya Tetapi tidak memiliki iman Maka dapat dipastikan bahwa ilmunya pun akan menjadi ilmu yang liar Dalam pengertian apa? Bahwa ilmu yang ada itu pun akan gersang Tanpa ada sentuhan-sentuhan spiritual Sentuhan-sentuhan Rabbani atau sentuhan-sentuhan Quran Sehingga dua dimensi ini dalam perspektif Islam harus melekat kuat Dalam pribadi orang-orang beriman Tapi dimensi yang lain seperti di surah Al-Mujadah yang 11 tadi Ada juga namanya takdib Ya makanya dalam tafsir tadi Tafsirul Karimi Rohman Tafsir Al-Manan ini Karya Syihabdur Rahman Nasir As-Sadi ini Ini di ayat ini sudah takdib Pembelajaran Fokusnya adalah pemberian atau karakter Jadi pendidikan karakter diberikan kepada manusia Kalau tadi hanya sekedar ilmu saja Perkara diterapkan apa tidak urusan lain Nah yang berikutnya dimensi dari tarbiah ini adalah ada takdib Jadi ada informasi, ada pengetahuan, dilaksanakan Suka tidak suka, tapi ini pasti punya kebaikan di dalamnya Kemudian juga ada namanya tazukiah Tazukiah Ya tazukiah Ya itu tazukiah ya maaf tazukiah itu Jadi itu proses penyucian jiwa Karena para pakar filsafat ini kan juga menyebut bahwa manusia ini ada dua dimensi di dalamnya Maka disebut dengan Apa namanya Monodualism Manusia ini sebetulnya tergantung dua unsur Yang menyatu tidak bisa dipisahkan Yaitu ada unsur rohaninya Ya ada sur jasmaninya Barangkali kalau tadi taklin Lebih kepada jasmaninya Dia latih dia biar cekatan dan sebagainya Maka kalau tazukiah ini Fokusnya adalah penyucian jiwa Karena bagaimanapun jiwa manusia ini Pasti dalam sehari kita mungkin turunai ya Makanya disebut juga bahwa Al-iman yazid wayangkus ya Iman kita turunai setiap hari Bertambah berkurang Begitu juga Nah dalam Al-Quran Pendidikan Melalui tazukiah ini Tazukiah tu nafas Penyucian diri ini Untuk menutupi kekurang-kekurang kita Dan ini juga non-stop ya Terus-menerus seperti itu Nah inilah bagian dari Tarbiah Al-Islam Masya Allah menarik sekali ini Berarti setelah kita belajar Tahapan berikutnya adalah Mengamalkan apa yang kita pelajari Setelahnya itu baru Sensor Self-sensor kita sepertinya baru berfungsi ya Baru nurani menjadi bersih Demikian Pak Doktor Insya Allah Nah kemudian disini mohon maaf Kelanjutan dari apa yang saya sampaikan Berdasar Quran Surah Al-Mujadalah Atau Al-Mujadilat 11 tadi Adanya hajat ya Atau adanya medium yang diperlukan Untuk menuju dua Apa namanya Potensi agar kita Menjadi hamba Allah yang bermertabat tadi Yaitu iman dan ilmu Maka diperlukannya adalah Tarbiah Al-Islamnya tadi Nah sekarang memang banyak definisi Ya apa Esensi hakikat apa sih sebenarnya Tarbiah Al-Islamnya itu Ya apa sih pendidikan Islamnya sebenarnya Nah disini mohon maaf Kalau kita lihat dari segi akar kata Ya tarbiah itu kan dari kata Robba Yorobi Ya yang artinya juga Ya bisa mendidik Mengatur dan sebagainya Makanya di dalam surah Al-Fatih Yang wajib kita baca dalam sholat Ya ayat keduanya kan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tuhan yang mengatur alam semesta Nah disini misalnya Para pemirsa dirahmati Allah Ya Profesor Quresh Shihab Ya bahwa Kata Robbun Yang juga mengarah kepada tarbiah ini Ternyata memiliki mana yang luar biasa yang banyak Tidak hanya disitu artinya mengatur Yang mirip juga dengan manajemen ternyata Yaitu mengatur Tetapi juga ada yang bermakna ketinggian Atau meninggikan Ya mungkin meninggikan derajat itu Orang yang belajar ya Dengan mengikuti tarbiah Yang tadi derajatnya rendah Menjadi tinggi derajatnya Menurut Profesor Yang pernah menjadi mantan ketua Dalam konteks ini Tapi maaf ya sebagai ilmuwan Profesor Shafi Ma'arif Ya dulu pernah dulu ketua Muhammadiyah Tetapi bukan kita lihat map organisasinya Apalagi ini juga organisasi Islam gitu Ya beliau mengatakan Sejak 200 tahun terakhir ini Konsep Tuhan Dalam tanda kutip Ya tentunya juga termasuk keimanan di dalamnya Telah dibunuh di barat Yang terjadi adalah sekarang Antropo Teologi Konsep teologi sudah berkurang Ya walaupun juga banyak Juga fase-fase perkembangannya Tetapi sekarang Bahwa manusia Dijani sebagai sentral Ya Kemudian Yang terjadi adalah Ternyata banyak penistaan Sama manusia Banyak orang dikorbankan Perang Termasuk bahkan yang melanda Umat Islam saat ini Terutama saudara kita di Syria Itu karena mereka menguasai teknologi Tapi tidak digunakan dalam rangka Menyuburkan keimanan antar sesama Tetapi untuk menghancurkan Sehingga terjadilah Zuharul Fasar Til barri wal bahri Baik itu di daratan Di lautan Mungkin di udara juga Dengan konsep pesawat terbang Dan sebagainya Kenapa Bima kasabas Aydin nas Itu karena tangan manusia Bukannya tidak berilmu Bukan karena bodoh Berilmu Tetapi apa Karena dia tidak memiliki iman itu Nah akhirnya Allah kasih pelajaran Tapi demikian Akibatnya apa Mereka susah sendiri Jadi artinya apa Ternyata Maaf Seperti beberapa kasus Di beberapa tempat Termasuk di NTB Kalau boleh kita sebut saat ini Konon beberapa Terjadi banjir Yang saat ini juga Di Pulau Sumbawa Sebelumnya di Bima Dua minggu Tiga minggu yang lalu Menurut berita-berita Karena bukit Sudah gunduh Digunakan Ya mungkin Untuk kepentingan pribadi Kelompok dan sebagainya Akhirnya apa yang terjadi Kemudian penyesalan Karena ada bencana Dan ternyata penyesalan Kita yakin Tidak hanya Orang yang melakukan Tetapi orang tidak berdosa Juga ikut menjadi Kena akibatnya Dan Apa yang dikatakan oleh Bahwa Profesor Einstein tadi Ya Yang mengatakan Kurang lebih Bahasanya beliau saat itu Science without religion Is blind And religion without science Is lame Ya Jadi ilmu Tanpa didasari oleh agama Atau kalau dipisah dengan agama Maka dia menjadi ilmu yang buta Membabi buta Menghancurkan orang lain Tidak peduli Itu telah terjadi pada perang pertama Perang kedua Kedua Manusia menggunakan ilmunya Untuk berperang Untuk menghancurkan satu sama lain Menguasai Satu sama lain Ya Sebaliknya juga Agama Dipisah dengan ilmu Maka dia juga menjadi lumpuh Gak mampu bergerak Gak punya strategi Hanya bisanya diam di tempat Mau melakukan apa saja Gak tahu apa yang terjadi di luar sana Sehingga saya kira Bahwa pesan moral Al-Quran Harus ada integrasi Ada antara visi Ilahiyah Ketuhanan Atau bahasa Al-Mujadilah Sebelastadilah Keimanan itu Ya Dengan juga ilmu pengetahuan Ya Dan ini Tidak boleh dipisah Karena hakikat manusia adalah Tadi Apa Homo-monodualism Yaitu manusia adalah Makhluk yang terlihat Dua unsur yang Berkaitan satu sama lain Yaitu unsur Jasmani Merohani Dan rohani Menjasmani Nah dimensi Nur Al-Quran Kemudian Anhal Ayat 78 Tadi Dimensi Apa namanya Jasmaninya ini Didapatkan ketika belajar Melalui pendengaran Dan penglihatan Sedangkan unsur Rohani menjasmaninya Melalui kuat Atau Apa namanya Hatinya Yang diatukan oleh Allah Dan ini Agar kita bersyukur Kata Allah Pemirsa Setia Fokus Islami Dimana saja berada Bahagia sekali kita Surah hari ini Telah sama-sama Ber Belajar Dan mengenal Al-Quran Lebih jauh lagi Dan lebih dalam lagi Semoga kebersamaan kita ini Akan mendatangkan keberkahan Demi keberkahan Dalam kehidupan kita Amin Ya Rabbal Alamin Akhir kata Mohon maaf Atas segala kekeliruan Wallahu'l-maufiq Wal-hadi'ilas Sabilur-rosyad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh